Salah satu orang yang pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh Allah SWT. Dalam hadis surat Imam Bukhari, ini fatul musuh Allah, lo bayangin. Kalimat yang sangat dalam musuh Allah. Pada hari kiamat siapa? Di antaranya, وَرَجُلُونَ إِسْتَعْجِرَ عَجِرًا أَسْتَوْفَ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِهِ عَجِرًا Seseorang yang mempekerjakan pegawai, lalu pegawainya ini telah menunaikan kewajibannya. وَلَمْ يُؤْتِهِ عَجِرًا Tapi dianya tidak kasih gaji pegawainya tersebut. Ini menunjukkan khususnya dalam kondisi hari ini. Banyak orang tidak dapat gajinya. Kita sebagai yang punya atau kita sebagai metongjab, tidak boleh demikian. Lebih baik korbankan apa yang kita punya biar mereka punya. Kita rugi kita jual aset kita, kita jual mobil kita, kita jual rumah kita mungkin untuk kasih gaji mereka. Daripada kita harus bermusuhan dengan Allah pada hari kiamat. Ini berat, bermusuhan dengan Allah. Allah tidak membantu kita saja, kita setengah mati, kita sengsara di hari kiamat. Ini bermusuhan dengan Allah. Jangan bermusuhan dengan Allah SWT. Berikanlah gaji dari orang yang bekerja dengan kita. Assalamualaikum was catheter. Assalamualaikum wasẹn. Assalamualaikum was Terima kasih telah menonton!